Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Setiawira Terima kasih yang sudah nonton video ini Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari elektronik Tentunya seputar kulkas ya kali ini Di video ini saya akan review harga terbaru dari kulkas shop Yang tentunya ini cocok buat listrik 1R atau 450W ya teman-teman Untuk teman-teman mas-mas bamba yang listriknya cuma 1R atau 450W Saya rekomendasikan pakai merek shop ini ya Insya Allah kuat dan gak gampang anjlok Ini dia yang pertama tipe yang paling kecil Shop warna babu tipe SCN162DAS ya warna silver Itu dia tampilan dalamnya yang sekarang harganya cuma 1.700.000 saja Untuk teman-teman yang lagi cari kulkas Yang listriknya irit 1R bisa 2 pintu pakai merek shop ya Lanjut lagi ini yang berikutnya Tipe SCX167 Tipenya sama seperti 162 Cuma bedanya ini dari tampilan pintunya saja ya Ini sudah tambah gelas atau lebih mengkilap ya Itu dia ada tampilan Cuma 100W saja ya Itu dia tampilan dalamnya hampir sama seperti 162 memang persis Disini cuma beda warnanya dan Lapisan pintunya ya Lapisan pintunya ya Ini lebih mengkilap Jadi kalau kenaminya gampang hilang Ini yang lebih tinggi lagi SCX187 Itu lebih tinggi ya Untuk Untuknya sama dan ini harganya 2.100.000 ya Listriknya cuma 90W atau 100W ya Untuk pengangkatan pertama ya Nanti kalau sudah jalan sudah beku Suhunya dikurangin jadi 60W atau 70W Untuk posisi suhu minimal atau medium Kalau posisi suhu maksimal itu 100W ya Itu dia tampilan SCX187 Yang belum tahu itu dia tampilannya Ini yang lebih tinggi lagi Ini yang terbaru SCX197W Itu double freezer Untuk tampilan pintunya sama Lapisannya Itu dia untuk Ya itu tipenya 90W 180 ml Harganya 2.250.000 Pintunya sudah Timer glass ya Mengkilap juga Ini yang seri tertinggi dari satu pintu Sudah double freezer Jadi ini gampang dilap Kalau kena kotoran ya Itu dia tampilan freezernya Double freezer ya Lebih besar freezernya Atas bawah bisa buat bikin es batu Dan kecepatan esnya Kecepatan buat bikin es Sub sudah diakui ya Lebih cepat Lebih Keras pekunya ya Dari dulu memang produk sub ini Diakui untuk Penkedinginannya Itu dia tampilan Tampilan-tampilan rak-raknya Rak sayur Dan rak-rak lainnya Yang mau beli bisa simak video ini Bisa buat perbandingan Biar tahu Itu dia modelnya Semoga bermanfaat Ini selanjutnya Ini selanjutnya SJ192DAB Dalamnya hampir sama Cuma ini freezernya kecil Rak-raknya sama Persis Dan ini dia harganya 2 juta rupiah Dan ini Warna biru juga Ini bedanya Cuma ada Bunga sakuranya ya Teman-teman Ini tipe SJN 192DSB Wattnya sama 90 Watt 184 Liter Ini tipe terbaru Sub ya Semua sudah Ada keterangan Di pintunya Untuk tipenya Dan daya listriknya Jadi untuk mempermudah Konsumen untuk Memilih Dan mengetahui Wattnya ya Jadi biar Enggak bingung Tapi untuk Kulkas sub ini Cocok untuk Listrik yang 1R atau 450 Watt Insya Allah Enggak gampang anjlok Yang penting Diusahakan Magicom sudah Matang ya Kalau baru pertama beli Buat Ryan dulu Usahakan Suhu maksimal Buat bikin sepatu peko Baru nanti Dikurangin suhunya Satu hari 24 jam Usahakan Full Biar freonnya Maksimal naik Ini dia yang berikutnya Dua pintu Sub kecil Tipe SJ 195MDSG Harganya 2.700.000 Itu dia Tampilan freezernya Ini Satu air Pun kuat Sudah 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 Mampu Sudah Enggak ada Bunga es Aman Gampang bersih Cuma Kalau tipe ini Belum LED Masih biasa Pengatur Suhunya Di bawah Untuk kedinginannya Yang atas Enggak terlalu Berfungsi Yang paling penting Yang bawah Kalau dua pintu Ini selanjutnya Lebih tinggi lagi Tipe SJN 237 NDAP Warna pink Harganya 2.900.000 Ya Teman-teman Ini juga Masih kuat Untuk Listrik Satu air Masih mampu Kalau Sub Masih Sanggup Satu air Memang cocok Untuk listrik Yang satu air Saja Lebih bagus Dua air Memang Kalau dua pintu Cuma Kalau Pengen Kulkas Dua pintu Biar Enggak ada Bunga es Walaupun Listrik satu air Bisa coba Pake Merkshop ini Ya Teman-teman Insya Enggak Anjlok Atau Kuat Lah Ya Yang penting Pinter-pinter Mengatur Suhunya Disaat Pake Elektronik Elektronik Lainnya Seperti Rice cooker Setrika Ini yang berikutnya Tipe SJ236 MG Ini dua pintu Wattnya Cuma Satu suatu 205 liter Harganya Rp2.950.000 Ini juga Kuat Buat S1R Ini cuma Pintu warna Ini sudah Tambah Tambah Gelas Jadi pintu Mengkilap Dan ada Motif Bintik Bintik Tampilan Dalamnya Sama Seperti 237 NDAB Tadi Ini bedanya Cuman Di pintunya Ada lapisan Tambah Gelas Atau Lebih Mengkilap Jadi Teman 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 Bisa Milih Sesuai Warnanya Motif Model Ini bisa Buat Perbandingan Pertimbangan Teman Teman Yang lagi Cari Kulkas Dua Pintu Yang Listrik Irit Dan Cuma Satu R Ini Tipe SJ237 MG Yang Ada Motif Bunga Matahari Seperti SJ187 Cuman Dua Pintu Harganya Sama Rp2.950.000 Nah Ini 237 NDAS Ya Teman Teman Harganya Rp2.900.000 Disini Cuma Benda Pintunya Saja Teman Teman Pintunya Ini Gak Gelap Nah Ini Yang Paling Tinggi Ini Juga Lestriknya Cuma 100 Watt Untuk Pertama Mengangkat Walaupun Tinggi Tapi Tetap Lestriknya Irit Ya Ini Juga Harganya Murah Cuma 3.400.000 Tipe SJ316 Teman Teman Itu Dia Tampilannya Dari Kulkas Shab Terbaru Harga Terbaru Untuk Teman Teman Yang Bingung Cari Kulkas Dua Pintu Yang Lestrik Irit Satu Air Kuat Pakai Shab Aja Ya Semoga Bisa Buat Perbandingan Teman 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 Cari Kulkas Dua Pintu Listrik Irit Dan Satu Air Mampu Ini dia Tampilan Dari Kulkas Shab Ya Teman Teman Itu dia Untuk Tampilannya Dalam SJ316 Lebih Lebih Longgar Dan Lebih Lega Sesuaikan Dengan Keputuhan Semoga Bermanfaat Terutama Kalau Kulkas Yang Penting Isinya Dan Diusahakan Buat Bikin Sepatu Biar Dingin Maksimal Oke Sekian Dari Saya Setia Wira Jangan Lupa Subscribe Teman Teman Semoga Bermanfaat Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima